Kami itu benar cinta Gimana, gimana, gimana bun? Iya, jadi kan kalau tadi Ustazah sampaikan ada modus gitu ya Tapi kan ada niat-niat dari orang tua ketika memberikan sesuatu kepada anak-anak itu Suatu penghargaan Mereka sudah puasa nih sebulan penuh gitu Pengen berbagi rezeki Hei, sate! Iya, silahkan Nah, balik lagi sebagai penerima sebagai si anak-anak ini niatnya seperti apa Nah, anak-anak ini kan masih belum ngerti ya Aku nanti niatnya apa Nah, yang meluruskan niat adalah orang tua Jadi kalau Boleh, silahkan Tiga boleh ya, tiga ya Tidak usah laporan, silahkan Nikmatin, nikmatin ya Jadi menjadi salah ketika orang tua bilang begini Nanti ke Om Melky, jangan lupa loh ya amplopnya diminta gitu Nanti ke Pak De yang situ jangan lupa loh ya uangnya gitu Kan lumayan buat beli ini itu Akhirnya yang ada di kepala anak adalah Lebaran adalah saat meminta-minta Ya, makan sendiri aja Nanti kita bisa makan kesana Makan sendiri nih Ya, makan duluan boleh Atau makan belakangan boleh Tapi sampai mana Bu ngomongin Sampai lupa Jadi gitu ya Jadi ketika dia meminta-minta Meminta sesuatu untuk memperbanyak harta Itu sama dengan sedang mengajarkan anak Untuk menggenggam api Itu yang harus diluruskan dari orang tua kepada anaknya Bahwa kalau dikasih diterima Gitu Mas Wawan Iya betul Tapi kalau Termasuk itu Tidak baik lah Seperti itu tuh Jangan gitu Bang lagi mau makan Jangan gitu Jangan Kesian Bang Ayo Mas Wawan makan terus aja Alatnya jangan suruh minta-minta Jadi kita harus meluruskan Nanti dia lempar lagi Nanti dia lempar lagi Makan-makan Makan-makan Silahkan 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 Makan ya Oh kurang Baru tiga Bukan bunda dia nambah lagi Seru banget nih Ada bunda Hanifa nih Ini kan Kita banyak banget Di Indonesia bakalan mudik Gak semuanya mudiknya di Jakarta Kayak saya ke Palembang Rumah kosong Dek-dekan dong pasti Eh ini mau ngapain sih Mas Wawan Di sini dong Di tempat duduk dong Biar nggak diajak ngomong Ini penting Informasinya penting Mas Tentang rumah yang ditinggal mudik Sama penguninya Oh gimana itu Eh sambil makan aja Makan aja Mas Wawan Gapapa kita gak ganggu ya Iya Itu kan banyak banget Betul Apa Penjahat-penjahat tuh Jadi Tapi Mas Wawan dengerin dulu Mas Jadi bagus juga materinya ini Oh iya Dia nanggung banget itu bunda Kejahatnya dimana itu bunda Belum Belum Dicari Terus bun Terus bun Dimana untuk menghindari Kejahatan bunda Saat meninggalkan mudik itu Jadi kalau mau mudik Gak perlu kita posting-posting Oh iya Karena posting itu sama dengan Kita menginformasikan Kepada seseorang yang punya Mas Wawan tuh Mas Wawan tuh suka posting kayaknya ya Kadang-kadang Iya suka Iya kan Sering Sering kan Nanti kalau gak posting Ditungguin follower kan Iya Nanti sosmednya jadi sepi Takutnya Oh gitu Jadi gak boleh Gak banyak posting Gak boleh posting Terus pastikan Kita titipkan kepada orang yang tepat Misalnya Pak RT Gitu ya Kenapa Pak RT Karena Pak RT punya tim Misalnya Pak RT pulang Gimana Pasti Pak RT punya lah Anak buahnya yang diperintahkan Untuk menjaga Oh iya Artinya ada yang bertanggung jawab Gitu ya Jadi ada yang Anak buahnya Pak RT nih kayaknya Itu Pak RT saya jauh tuh gimana Bu Iya gimana tuh Kok bisa Pak RT jauh Gak di dalam lingkungan Ininya rumahnya Enggak mudik juga soalnya dia Oh Pak RT nya mudik Nah kalau Pak RT mudik Solusinya ada dititipin Sama ke warganya Yang mudik juga Jadi saling nitip Saling nitip ya Atau dititip ke Pak RW Barang kali Pak RW ya Pak RW deket kalau Pak RW Nah Dekat rumah tuh ya Cuman istrinya yang mudik Kalau Pak RW Loh istrinya mudik Pak RW nya gak mudik Kayak gomel sih dong Tapi kan saya nyusul abis ini Untuk mau terima kita dulu ya Pak Risi Jangan posting-posting Jadi pastikan rumah aman Terus ketika mudik Jangan menggunakan perhiasan yang berlebihan Karena yang kita tahu Ketika kita mudik itu Ada beberapa orang Mungkin banyak orang itu Yang tujuannya itu Memamerkan keberhasilannya Iya Betul sih ya Oke mobilnya yang bagus Bajunya paling bagus gitu ya Sehingga banyak orang-orang Sombong banget yang lagi makan Sampai belakangin gini Makan-makan Aman Mas Owan Aman Gak minta Kesian loh Bang Melky Iya bener ya Bunda ya Karena kejahatan Akan ada lagi tuh nanti ya Di perjalanan Siapa tahu maksudnya Berarti hari ini adalah hari yang harus juga kita waspada ya Benar Ketika kita nih banyak keluar rumah Mungkin salam-salaman Orang banyak pasu Kita berlebaran keluar ke saudara Sementara rumah Itu kenapa? Lagi-lagi mesin satu tusuk sate Yang lain enak empuk Ini kayaknya yang satu sendal deh Keras ya Keras Tapi Yang paling benar adalah Dititipin sama saudara atau tetangganya Karena kalau memikirkan kita Kan ada beberapa teman saya Menitipin sama infalannya gitu loh Jadi dia emang Sengaja disewa Untuk kayak dua minggu Karena dia untuk mudik Tapi kan belum kenal-kenal banget Iya Bahwa dia juga Iya kalau gak kenal banget Iya kan kita gak tau ya Sikap dia Sifat dia seperti apa Setujuan dia ada disitu tuh seperti apa Jadi hati-hati banget Kan biasanya sekarang ini kan ada himbawan ya Semua RT harus mendata warganya yang mau pulang Berapa hari pulangnya Bagus tuh Itu kan kontrol sosial ya Karena itu kewajiban dari tetua dalam satu lingkungan Berarti bang ketika pra lebaran Kalau memang dia ingin menggunakan infal Berarti yang terpercaya tuh ya Seperti yang dua itu Benar Tapi yang tersebut ya Sifat kita yang dipakai Berarti meminimalkan hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi Kemudian yang kedua ketika sekiranya kita mau berlebaran Ini kayak saya kesini Berarti kan rumah juga kosong Berarti harus diantisipasi Kuncinya Kemudian juga jangan sampai di upload-upload Khawatirnya tuh menjadi salah satu inceran orang Jadi kejahatan tuh banyak banget yang dilihat dari Pemantauan sosial media ya berarti ya Iya betul Tapi yang paling hebat kejahatannya itu Sebetulnya dilakukan oleh orang tua sendiri Yaitu penggelapan uang THR anak-anak Wah ada lagi nih Kayaknya ini depannya penggelapan Ini bang yang punya rumah Kemudian dikunjungi nih sama orang lain Kita menyiapkan hidangan Kita menyiapkan sajian Itu akan mendatangkan berkah Tamu yang datang ke rumah Itu akan membawa berkah Dan ketika tamu itu pulang Maka semua dosa yang punya rumah itu terampuni Jadi makanya penting banget itu Kenapa momentum di bulan Hari Raya Idul Fitri ini Kita jadikan untuk saling kunjung-mengunjungi Setiap permasalahan ada ikhanya Islam itu penuh cinta